Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bisa Service sendiri Yang di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan Toyofine Marker yang dikhususkan untuk ban motor maupun mobil Dimana Toyofine Marker ini dalam bentuk sediaan seperti spidol ya teman-teman Dan ini akan saya review bagaimana kualitasnya setelah pemakaian nanti kurang lebih 1 bulan lebih ya Apakah marker ini bisa bertahan atau tidak silahkan simak videonya ini sampai selesai Ini saya beli dari toko online seharga kurang lebih 1 bijinya 6.900 rupiah teman-teman Ini yang berwarna putih, teman-teman bisa melihat bentuknya seperti ini Ketika dibuka tutupnya isinya ya kurang lebih sama seperti spidol pada umumnya Namun ini sedikit lebih keras teman-teman Oke, untuk cara kerjanya seperti ini Ketika ini kita tekan nanti otomatis akan keluar cairan yang berwarna putih dari dalam spidol tersebut ya Oke teman-teman kurang lebih seperti itu dan ini seperti type X gitu ya Yang isinya ada semacam bola dan ini bisa dikocok dulu ya sebelum dipakai ya teman-teman Dan seperti ini untuk cara penggunaannya sebaiknya di alirkan dulu ya maksudnya biar merembes dulu Caranya seperti ini ditekan ke tutup spidolnya teman-teman sampai keluar semacam cairan putih gitu Kemudian baru bisa kita gunakan Untuk pengaplikasiannya saya sarankan untuk ban yang misalnya masih baru Disitu kan ada semacam rambut-rambutnya gitu ya Teman-teman bisa memotongnya terlebih dahulu menggunakan cutter Agar nanti tidak belepotan saat mengoleskan marker ini Dan tentu agar hasilnya lebih merata ya teman-teman untuk mengoleskan spidol marker toyopaint merk toyopaint ini Oke kita tekan aja seperti ini teman-teman sampai merembes setelah keluar rembesan Baru kita aplikasikan ke bagian roda yang akan kita warnai Kebetulan di ban mobil saya ini ada merknya ya Dan saya tuliskan di saya oleskan di tulisan itu ya teman-teman Untuk caranya seperti pada spidol pada umumnya teman-teman Namun harus telatin aja sih menurut saya cara menggunakan spidol ini Karena kalau nggak sabaran nanti hasilnya malah belepotan teman-teman Dan untuk awal-awal penggunaan pun saya juga agak kaku ya cara mengolesnya Namun setelah seiring pemakaian Dan lama-lama lebih lancar cara mengoleskannya ke bagian ban yang saya olesi pakai toyopaint marker ini Oke teman-teman bisa melihat hasilnya Ya untuk kualitasnya ini dalam jangka panjang Misalnya dalam satu bulan ini saya sudah saya tes dan saya review Memang ini hasilnya nggak terlalu permanen ya teman-teman Karena akan muncul mulai muncul retak-retak setelah kurang lebih dua minggu lebih ya Dan warnanya seiring berjalannya waktu berubah sedikit menjadi warna agak kekuningan Dan ini kalau kita kerok menggunakan kuku juga akan pecah atau tergerupas ya teman-teman Namun juga menurut saya sih ini emang sesuai harganya ya Seharga Rp 6.900 menurut saya sih ya cukup lah untuk buat gaya-gayaan mewarnai ban mobil Supaya tampak lebih keren aja Namun kalau dipaksa di lap menggunakan kain saat mencuci pun juga nggak terlalu Ini sih teman-teman nggak terlalu ngelupas banget Ya malah ngelupas kalau memang kita paksa kelupas pakai kuku misalnya seperti ini ya baru Ini baru dia ngelupas Cuma kalau digores-gores biasa kita lap menggunakan kain saat mencuci mobil Dan disitu ada cairan sabun kita usap-usap pun nggak semudah itu sih sebenarnya teman-teman Jadi ya kalau hilang ya tinggal kita lukis lagi teman-teman Kan harganya murah ya Jadi teman-teman bisa beli 1 pak sekalian gitu ya Isinya kurang lebih ada 10 kalau nggak salah 1 kardusnya itu Cuma untuk awal-awal ya bisa beli 1 ban minimal pakai 1 lah Dan seiring berjalan waktu seperti ini ya teman-teman hasilnya Ini setelah 1 bulan pemakaian hasilnya ada retak-retak itu ya Namun kalau kita nggak paksa kelupas pun juga ini bakalan tetap nempel sih Kecuali kita paksa kerok gitu ya Jadi ya menurut saya cukup bagus tapi juga nggak bagus-bagus sama sih Kalau buat keren-kerenan cukup lah ini untuk mewarnai pada bagian-bagian ban mobil maupun motor Cuma ya intinya harus telaten aja saat penggunaan ya Tapi saya yakin teman-teman lama-lama pasti lancar dalam melukis tulisan ban ini Tahu sendiri kan setiap berapa bulan sekali warnanya mulai pudar Mau nggak mau harus ditebelin lagi Kalau mau yang bagus saya pakai yang dari bahan ini teman-teman Dari bahan latex ya Tapi itu bahannya juga lebih mahal Dan cara penggunaannya pun kalau bukan orang yang profesional juga susah tentunya Kalau menurut saya ini yang cara paling murah dan solusi paling murah ya Buat mewarnai ban Dan ini bisa dihapus Tentu bukaan permanen juga menjadi sebuah kelebihan sendiri teman-teman Oke teman-teman seperti ini hasilnya Tampak lebih bagus ya Dan lebih keren tentunya Oke mungkin itu aja yang bisa saya share ke kalian Semoga ada manfaatnya Terima kasih telah menyaksikan video ini Akhir kata Wassalamualaikum Wr. Wb Brokato Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax